Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel hari ini aku mau buat sup jahe putih kering dan gingseng ya gingseng ini kasiannya bagus untuk stamina kekebalan tubuh dan juga bisa untuk mengurangi rasa nyeri di saat kita haid ya terus kalau bau jahe putih ini yang kering ini bagus untuk mengontrol tekanan darah untuk pencernakan alergi untuk rematik dan bagus juga untuk mencegah kanker dan tidak lupa pakai ayam hitam ya teman-teman jadi simak terus video aku untuk mengetahui bahan-bahan semuanya ya ini bahannya gingseng jahe putih kering bukai atau ayam hitam dan tidak lupa daging babi ini aku pakai cuicin karena cuicin itu ada rasa manis dan gurih teman ini banyak ya bahannya ini sisat tapi kan ingat ya sisanya harus kalian rendam dulu biar supnya nanti rasanya tidak kejut dan selanjutnya adalah tongsam ini bagus untuk sistem kekebalan tubuh dan bagus juga untuk pencernakan ya teman-teman ini kalian juga rendam dulu ini lamco ya teman-teman jadi untuk ini kalian harus buang isinya kasih ada di lamco ini atau kismis hitam yang kering ini bagus untuk peredaran darah pencernakan dan juga bagus untuk kulit ini adalah waisan ya ini bagus untuk mencegah pertumbuhan kanker memperkuat limfa lambung tentunya bagus untuk pencernakan ya teman-teman inilah bahan sup herbal tadi ya ini daging babi dan ayam hitam yang sudah aku cuci terus aku rebus ya seperti biasa biar hilang lemak dan kotoran teman-teman ini bahannya sudah aku cuci ya jangan lupa yang ginseng tadi itu kalian rendam terus kalian potong ya begitu juga dengan jahe putih kering tadi kalian rendam kalian potong disini aku set waktu tiga jam kita masukkan daging babi dan ayam hitam terus kita masukkan bahan-bahan tadi oke kita rebus selama tiga jam sup herbal mat ini sup herbal tadi ya ginseng dan jahe putih sudah matang selamat mencoba ya teman-teman ya teman-teman jadi untuk kesimpulan kasir dari sup yang hari ini aku buat yaitu untuk sistem kekebalan tubuh untuk menjaga pertumbuhannya kanker dan bagus untuk pencernakan jadi dari setiap bahan-bahan tadi itu semuanya ada manfaatnya dan semuanya itu sama terima kasih yang sudah selalu menyisikan video aku tunggu video aku selanjutnya ya terima kasih Assalamualaikum dadah ini sub kedua aku ya setelah sub kedua tadi ini videonya sudah ada boleh kalian lihat ya terima kasih